Pengangguran adalah penyakit Ia menyebar dalam komunitas seperti infeksi dan menyakiti kesehatan penganggur persis seperti penyakit Ia lebih dari sekadar metafora Pengangguran berpengaruh sangat buruk bagi mereka yang sulit mendapatkan pekerjaan Penelitian menunjukkan berulang kali bahwa pengangguran mengakibatkan depresi dan kecemasan Disfungsi sosial, penyalahgunaan narkoba, dan beragam jenis kematian terbukti meningkat secara dramatis bagi mereka yang menganggur Risiko serangan jantung dan stroke meningkat setelah bertahun-tahun menganggur Usia hidup berpotensi menurun sampai 20 tahun setelah menganggur sekian lama Dan sebanyak 1 dari 5 kasus bunuh diri disebabkan oleh pengangguran Gejala-gejala ini tidak hanya memakan korban bagi individu dan keluarga mereka Tetapi menjadi berlipat ganda karena dampak kesehatannya semakin mengurangi peluang seseorang berhasil mendapatkan pekerjaan Demografi utama penganggur terdiri dari orang-orang yang belum memiliki pekerjaan Kesempatan mereka mendapatkan pekerjaan menjadi semakin berkurang semakin lama mereka menganggur Hal ini mempengaruhi orang muda dan juga orang tua yang telah keluar dari angkatan kerja Seperti si malakama, mereka perlu bekerja agar lebih dapat dipekerjakan Tetapi mereka tidak cukup dipekerjakan untuk mendapatkan pekerjaan Bahkan dengan pengalaman kerja, data menunjukkan bahwa mereka tetap sulit mendapatkan pekerjaan Karena alasan ras, jenis kelamin, kecacatan, atau kondisi sebagai orang tua tunggal Penelitian menunjukkan bahwa dampak kesehatan negatif pengangguran tidak selalu dapat diatasi dengan mengganti pendapatan penganggur Penelitian menunjukkan lebih dari 3 perempak dampak kesehatan pengangguran terus berlanjut bahkan ketika individu diberikan pendapatan minimum Faktor penting yang mengurangi dampak pengangguran bukanlah penggantian pendapatan Tetapi jaringan pendukung, keterlibatan sosial, serta penemuan makna dan tujuan pribadi Perlindungan pekerjaan memberikan manfaat kepada penganggur Keberadaan serikat pekerja untuk mendukung pengangguran dari industri Dan kebijakan pemerintah yang mengurangi efek pengangguran dapat meminimalkan dampak kesehatan akibat pengangguran Dampak buruk pengangguran hanya sebagian yang terwujud akibat kerugian dari kehilangan pendapatan Dampak lebih besar adalah kehilangan makna, komunitas, dan jaringan pendukung yang terbangun dalam pekerjaan Pengangguran tidak hanya mempengaruhi individu penganggur Semakin banyak pengangguran, semakin besar kemungkinan jumlah penganggur semakin bertambah Pengangguran menyebabkan pengangguran Selama krisis ekonomi, pengangguran tidak berdampak sekaligus Ia menyebar dalam satu wilayah penganggur sehingga penduduknya berbelanja lebih sedikit di sana Ia menyebabkan kehilangan pekerjaan bagi penduduk wilayah tetangga dan sekitarnya Pengangguran seperti virus yang menginfeksi bukan hanya satu orang, tapi juga orang-orang di sekitarnya Bahkan jika para penganggur awal pulih, dampak pengangguran mereka dapat berlanjut di semua wilayah dalam tahun-tahun yang mendatang Pengangguran bukanlah kenyataan tak terhindarkan dalam kehidupan Selalu ada pekerjaan untuk membuat hari esok lebih baik Menyanyiakan orang karena alasan politik hanya membuat kita menjadi menunggu kerusakan Karena pengangguran menyebar ke berbagai wilayah, menghancurkan perekonomian, kesehatan, martabat, dan kehidupan Kita dapat mengwujudkan pemekerjaan penuh untuk kebaikan setiap pencari kerja Dengan mereka, kita bisa bekerjasama untuk mengwujudkan dunia yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!